Hai, ketemu lagi dengan gue Levy. Nah guys, hari ini adalah jadwal recording drum untuk The Fly. Kita akan record 2 single, yang satu penceng, yang satu lagi cool down. Oke, yang isi drumnya ada 2 orang teman kita, yang satu namanya Excel, yang satu lagi namanya Gilang. Dan kedua drummer itu akan membantu The Fly untuk recording drum kali ini. Nah, kita akan recording di studionya Chandra.com di Kelapa Gading. Karena waktu itu, gue semakin ditawarin, lo mau gak rekaman single-nya The Fly disini? Wah, langsung kita sambut baik. Kenapa? Karena di Chandra Kong ada studio, one of the best in Indonesia. Oke, check it out guys. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Jadi biar sama sih Kalau kita nggak tau ya Nggak tau Pakai gini doang Habis ini Habis ini Nanti berat Ini pas kalau gini Ini bisa ya gue Buker ya Nah Halo Gue Gilang Hari ini gue mau recording buat The Fly DC Drum Buat salah satu singlenya mereka yang nanti Akan rilisnya berapa bulan kemudian Oke Sekarang gue di Chandra.com Gue mau ngecek studio nya dulu Gue mau ngecek drum nya Karena gue belum ngecek Oke Let's go Ini yang akan memainkan drum Hahaha Coba Enggak Masih gue Lo pukul Ini yang akan memainkan drum Gila 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 Si Yes, sudah selesai kita setting Nah sekarang Gue mau kasih tau dulu guys Kita pake apa aja Drum kita pake DW Collector Series Terus di bass drumnya Kita pake 3 microphone Kita pake Dynamic Avantone Buat kick in Jadi di dalam kicknya CDMK8 Nah yang spesial Di bagian luarnya ini Kita pake Niuman U47 Ini kita taruh buat kick out Terus disini kita pake Subkicknya juga pake Microphone Avantone Subkick ini sebenernya Speaker Tapi dibalik Jadi speakernya dijadiin microphone Nah itu buat subkicknya Jadi 3 channel buat kick aja Terus oke yang dekat dulu deh Ini kita overheadnya pake Niuman TLM103 Nah biasanya Ini entry level untuk si Niuman Tapi Kita buat overhead Snare Dan Tom Snare up Dan Tom-Tom Kita pake Sennheiser MD421 Kalau snare bawahnya Kita pake MD945 ya 445 445 sorry MD445 Si high hat pake Niuman juga Terus Udah ya Kayaknya udah semua ya Dan Yang kerennya adalah Kita pake si Orbit Buat stand Apa namanya microphone ya Overhead nih Ya Overhead Kanan kiri Pake Condensor Turun ke bawah Kick out Pake Niuman U47 Terus Turun lagi ke bawah Buat kick in Pake Avantone Jadi 1 microphone stand ini 4 Buat 4 microphone Wow Keren Keren Nah terus Yang paling oke juga Kita pake kabelnya ini Merk Vofox Jadi kalau kalian belum pernah mendengarkan Suara microphone Dan suara speaker Pake kabel Vofox ini Kayaknya lu harus cobain deh Karena Clarity nya bagus banget Transient nya bagus Dan Apa ya Kayak Kita mengupgrade Alat kita menjadi Lebih mahal Kedengerannya Kenalkan temen saya Ya Ini Bukan Ngambil dari Ramayana Tapi ini adalah Microphone Kenapa microphone ini spesial Jadi microphone itu Punya kuping Sama kayak kita nih Ada punya kuping Punya kuping Kanan kiri Dan Tingginya setinggi Kepala gue Pada saat Udah set up semua Gue coba Drummere Gilang Untuk mainin Gue keliling Di tempat ini Kita cari posisi Yang paling Kedengeran rata Nah jadi Pas pada saat Kedengeran rata Oh disini nih Kedengeran rata Jadi gue taruh Microphone nya itu disini Seolah-olah nanti Kita akan mendengarkan Suara room Microphone nya itu Seperti Kita ada di dalam Ruangan tersebut Microphone KU100 Nyanyuman Matap Jika kau bertanya Adakah kau selalu Di sisimu Di dalam Jauh darimu Itu selalu Kupanggil namamu Halo guys Akhirnya Keluar gigi Ya masih Logu yang pertama Habis ini ada Satu lagu lagi Tapi Drama yang satunya Stay tuned Terima kasih telah menonton Pertama Pada saat Lo nyampe disini Gimana Perasaan lo Perasaan gue Kaget sih Kaget Ada ya Alatnya Ya Gila sih Semua sih Maksudnya Buat source nya Source recording nya Gokil Berarti Drum nya sendiri Udah mumpuni ya Gila banget Microphone nya mumpuni Microphone nya semua Mixer nya Segala macem Tapi pas pada saat Saya lo dengerin Hasil nya gimana Hasil nya gila Hasil nya gila guys Udah pernah Belom kayak gini Belom Serius Belom Mentahan Mentahan kayak gini Gila banget Jadi kita belum Apa-apa Belum kasih Eq Belom kasih Apapun lah Masih kosongan aja Jadi hasil rekamannya Kita playback Oke Thank you Gilang Lagunya gimana Suka gak Wizz Lagunya jadi listening Semoga booming Semoga booming Mudah-mudahan kita Manggung-manggung ya Itu sih Itu paling penting Oke guys Thank you Ini Gilang Thank you udah Bantuin The Fly Mudah-mudahan kita Bisa rekaman lagi Lanjut Dan manggung-manggung Thank you Thank you Hari ini saya mau ngajarin Para Diddle Alhamdulillah banget nih Drama Dewi Makasih ya Udah dikasih Dikasih pake doang Tapi gak dibawa pulang Dikendorin Alef Bagian refnya Mau dimain di floor Atau Itu kan refnya Dikasih pake doang So Oke Next day double cheeseburger Paket ya Oke siap Jangan malu-maluin lu Jadi guys Gue minta Gilang Take-in part gue Gak mau deh Kalau lu masih berapa? Goppe Semayang coba Goppe listrik Buat sebulan ya kan Token Kalau buat gue sih jangan kasih Gilang Kita siksa XLnya terus Gue gak apa-apa di siksa gue Yang siksa nya capek sendiri Tadi Selesai 5 juta 5 juta 5 juta 5 juta 5 juta 5 juta Atau lu bantuin gue tadi Buntuin apa? Aduh cepet Makan udah Oke hari ini selesai akhirnya Tepat jam 10 malam Jadi kita dari jam 10 sampai jam 10 12 jam Kenapa lama? Karena kita memang set nya harus detail Edan Edan pokoknya Kita take-nya tuh sudah cepet ya Take-nya kita cepet Cuma makan nya kita lama Makan nya kita lama Milih Makan nya lama Gossip nya lama Gossip nya lama Sama ngecun drum nya ya Tadi udah 10 jam sendiri kan Ya kurang lebih Iya Karena drum nya masih berawan Boleh gak sih? Masih malu-malu Jam tuh jam cuman One take ya Langsung gelinding semua Gak perjagoan kayak mereka Gila 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 One take Tapi one take nya berkali-kali Bisa menang 100 kali Gak lu mesti bilang begini Betulnya Ya Lihat kan Gitu kan Gitu kan Gak Gak di band itu sebenarnya gak perlu player bagus Yang perlu itu editor yang bagus Yang perlu itu editor yang bagus Dan di Fly itu ada editor yang bagus Dosen Aman Bapak dosen Jadi aman Yang penting punya editor yang bagus Lama tetep besok Kayaknya gila sama Axl hahaha kurang ya gauh gak edit tuh ya, tadi gue ngomong apa ya jagunya ditunggu ya, gue juga gak sabar nice siap it's a wrap cinta ku telah habis disini